Bagi orang yang gemar membaca atau hobi mengutip kata-kata bijak, pasti tidak akan asing dengan nama Lao Tzu atau Confucius. Kedua nama tersebut sering kita jumpai dalam sebuah kalimat atau quotes bijak. Dan keduanya adalah filsuf terkenal asal Cina. Ada banyak sekali kata-kata bijak atau pepatah Cina kuno yang mereka buat untuk menuntun hidup banyak orang. Berikut ini beberapa kata bijak atau pepatah Cina kuno yang sangat inspiratif dan memotivasi hidup. Beri seseorang seekor ikan, kamu telah memberinya makan satu hari. Ajarkan seseorang bagaimana cara menangkap ikan, maka dia dapat makan sepanjang hidupnya. Belajarlah untuk tidak menyalahkan orang lain, belajarlah untuk lebih menghargai orang lain, karena kita butuh orang lain. Merupakan kebijaksanaan yang sempurna ketika kita mampu mempraktikkan lima hal dalam keadaan yang bagaimanapun. Kelima hal tersebut adalah tidak bergeming apapun keadaannya, kemurahan jiwa, ketulusan, kesungguhan hati, dan kebaikan. Hidup adalah serangkaian perubahan alami dan spontan. Jangan melawan mereka, itu hanya menciptakan kesedihan. Biarkan kenyataan menjadi kenyataan, biarkan segala sesuatu mengalir secara alami berlangsung dengan cara apapun yang mereka suka. Kebanyakan orang hanya mencari status dan kekayaan, tetapi di dalam dunia ini berapa banyak yang bisa diperoleh. Bintang-bintang dan bulan, gunung-gunung dan air mengalir, setiap kuntum bunga dan setiap kelompok rumput, semua ada di sana untuk kamu nikmati. Sesaat kesabaran bisa menangkal bencana besar, sesaat ketidarsabaran bisa menghancurkan kehidupan. Dia yang bertanya adalah bodoh selama satu menit, tetapi ia yang tidak bertanya bodoh selamanya. Seseorang yang memperlakukan orang dengan kasih dan berkemanusiaan akan bertindak sesuai kebenaran. Ia tidak akan membiarkan orang lain mempengaruhinya, tetapi ia membuat fondasi hidupnya sendiri. Mengapa membiarkan diri terjebak kemasyuran dan kekayaan? Jika Anda berencana untuk satu tahun, tanamlah padi. Jika Anda berencana selama sepuluh tahun, tanamlah pohon. Jika Anda berencana selama seratus tahun, didiklah manusia. Memberi putra Anda skill lebih baik daripada memberinya seribu keping emas. Jika seseorang bekerja hanya sebatas kebutuhannya, dia seorang budak. Jika seseorang bekerja melebihi kebutuhannya, dia seorang yang bebas. Seseorang yang belum pernah ditipu, tidak akan dapat menjadi seorang pebisnis yang baik. Sifat manusia pada dasarnya baik, tetapi sering ditutup keinginan-keinginan, sehingga mendadak kehilangan daya lihatnya. Surga dan neraka bukanlah tempat di mana orang akan pergi setelah mati, melainkan di sini dan sekarang. Baik dan jahat semuanya ada dalam pikiran, dan pintu ke surga atau neraka akan terbuka untukmu kapan saja. Langit adalah adil, dan tidak ada orang yang dikecualikan. Yang bisa menolong dirimu adalah dirimu sendiri. Seseorang yang memperlakukan orang dengan kasih dan berkemanusiaan akan bertindak sesuai kebenaran. Ia tidak akan membiarkan orang lain mempengaruhinya tetapi ia membuat fondasi hidupnya sendiri. Mengapa membiarkan diri terjebak kemasyuran dan kekayaan? Bila ketamakan muncul, pengetahuan intuitif seseorang tentang yang baik ambruk, maka ia tak dapat membedakan benar dan salah, sehingga muncul ketidakacuhan dan kebodohan. Jangan takut bila punya salah dan kekurangan, lebih buruk lagi bila tahu salah tetapi tidak memperbaikinya. Hargailah diri kamu sendiri, maka orang lain pun akan menghargai kamu. Jika kamu harus bermain, putuskan tiga hal di awal. Aturan permainan, taruhannya, dan waktu berhenti. Jika kekuatanmu kecil, jangan memikul beban yang berat. Jika kata-katamu tidak berharga, jangan memberi nasihat. Orang yang tidak pernah jatuh bukanlah orang kuat. Orang kuat adalah orang yang selalu bangkit setiap kali terjatuh. Jika kamu bersabar dalam satu saat kemarahan, kamu akan lolos dari seratus hari kesedihan. Orang yang mengatakan sesuatu yang buruk tentang orang lain, sedang menggali lubangnya sendiri. Terima kasih telah menonton!